Kebakaran terjadi di rumah sakit Salak, kota Bogor, Jawa Barat. Kebakaran terjadi di rumah sakit Salak, kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kebakaran terjadi di rumah sakit Salak, kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin. Kobaran api dan kepulauan asap yang membumbung tinggi menyebabkan sejumlah warga panik. Beberapa kali terdengar suara ledakan yang berasal dari lokasi kebakaran. Melihat kondisi itu, sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan untuk padamkan api. Kebakaran terjadi diduga sementara akibat korsleting arus listrik. Kita check-up di situ, kemudian api menjalar ke apotik dan pemadam kebakaran bergerak cepat, karena kita khawatir akan kena ke pasar, tetapi jaraknya agak jauh dengan IGD. Jadi kita fokus padamkan di lokasi dan juga mencegah agar tidak menjalar ke bangunan Denkom. Akibat peristiwa kebakaran, sejumlah jalur utama Jalan Sudirman pun ditutup total guna memberi akses kepada petugas pemadam kebakaran. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat